Terima kasih Anda masih bersama kami di hidup sehat dan itu dia tadi adalah buah-buahan yang populer yang disukai oleh banyak orang ya dan termasuk saya saya suka sekali pisang sama apel ada semangka tadi juga kayak semuanya enak Nah kita masih membahas masalah buah-buahan tentang buah-buahan yang katanya dapat membuat kita menjadi awet muda Nah itu dia ini penting sekali nih ibu-ibu yang pengen awet muda gak usah pakai macam-macam nih sebenarnya ternyata alami aja seperti ini ada ya Iya betul sekali nah ini ada fakta mitos nih dokter buah tomat nih katanya kaya akan kandungan likopen itu adalah zat antioksidan sebagai tabir surya alami Ini baik untuk mengatasi kerusakan sel kulit mencegah iritasi dan efektif mengatasi jerawat banyak banget fakta atau mitos dokter Jadi itu adalah fakta bahwa si tomat ini mengandung likopen yang kaya dengan manfaat Tapi likopen ini baru muncul kalau tomatnya diolah dengan pemanasan dulu misalkan direbus gitu ya baru keluar Kalau dimakan mentah ini antioksidannya namanya vitamin C Si likopen tadi memang bagus untuk membantu kita selain sebagai antioksidan yang bagus ya regenerasi sel-sel bagus Kemudian tadi kalau misalkan kita dapat paparan UV gitu ya sinar matahari kita bisa membantu menekan respon inflamasi yang berlebihannya juga Membuat kita mencegah penuaan dini kerutannya lebih bisa ditekan gitu ya Balik lagi variasi aja kadang dimakan mentah untuk dapat vitamin C nya kadang direbus untuk mendapatkan likopen nya tadi Betul gitu Siap 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 Tomat juga biasa kan kalau misalkan di mentah gitu ya nggak direbus juga enak ya ditambah Gula aja dikit kan Ya benar dikocok gitu ya Iya betul Itu juga enak Tapi kalau untuk di apa? Apa namanya tadi itu? Oh topical 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 Bagus juga pastinya Ya tapi namanya di permukaan nih kerjanya kan tidak menyeluruh ya artinya lebih bagus luar dan dalam tadi tetap konsumsi dan tadi ditambahkan sebagian disisakan untuk masker Jangan kembali lagi ya Kak Bekti ya Ya baik dong Jadi jangan takut kalau si tomat ini direbus kandungan antioksidannya memang hilang tapi likopennya yang keluar ya Tadi fakta dokter ya Begitu ya dok ya Iya betul Jadi sekarang fakta mitos berikutnya dok Ini buah yang populer juga nih ya Pepaya Ya Pepaya Itu katanya mengandung papain dok Ya Itu zat anti peradangan terbaik yang di alam yang kandungannya bisa melawan kerusakan radikal bebas Ya Yang bagus untuk kulit Fakta Tom Mitos dok Itu adalah fakta Namanya papain Namanya papain Itu dari papain Sebagus itu buah gitu ya Iya betul juga ya Gak ada mamain dok Gak Papain mamain Papain Papain Ternyata si papaya ini warnanya kan orange ya Iya Dia juga kayak antioksidan yang lain ternyata dok Dan Kak Bekti ya Iya Misalkan vitamin tadi ACE dan juga namanya beta carotene Wah ini bagus sekali dok Buat kesehatan kulit kita Jadi ngebantu Kak Bekti Dota Sasa Pemirsa di rumah Agar kulitnya tetep glowing Kenyal ya Kolagennya ini bisa dipertahankan dengan bagus Kenapa? Karena vitamin C itu bagus untuk pembentukan kolagen Kolagen ini protein biar tetep kenyal nih kulit kita Jadi walaupun usia udah 40 ke atas tetep kayak 17 tahun Iya Dan harus dari sekarang ya Dari muda Betul Karena katanya umur 40 tahunan tuh 40 tahunan kolagen tuh berkurang 50% Betul Dia harus ditabung ya dok ya Ya Betul Jadi untuk mempertahankan wajah muda anda itu tadi ya Nah Betul Dan katanya dokter ini buah-buah yang mengandung air banyak ini katanya bagus untuk kesehatan kulit Itu gimana sih dok sebetulnya? Iya Tentu saja seperti tanaman deh paling gampang ya Kalau kita nggak siram dia layu Betul Sama tubuh kita juga sama kulit kita juga akan kurang hidrasinya kalau kekurangan cairan Salah satunya bisa dibantu dengan buah-buahan yang kaya cairan Contohnya di depannya Kak Bekti nih Ada semangkat tadi kesukaannya Kak Bekti Atau misalkan buah melon, jeruk Segar kan? Gak heran ya kulitnya bener-bener segar kenyal Nah karena hidrasinya tercukupi dari buah-buahan gitu Wow Ini kesukaannya anak aku juga ya Sebetulnya hari kami selalu puasa sunah nggak? Iya Enggak, enggak, enggak Takutnya batal kan? Eleng loh pemirsa jadi murah banget ya untuk mendapatkan Maksudnya buah-buahan kan nggak bisa didapatkan dimana-mana Betul Nah Lanjut dok Satunya tadi fatty alkohol atau alkohol berlemak ya Itu justru bagus untuk kulit kita Dan sumbernya itu dari buah-buahan Biasanya dari buah-buahan, sayur-sayuran Kalau kita konsumsinya bisa cukup dan bagus Bervariasi kita akan mendapatkan tadi Polyhydroxylated fatty alkoholnya akan optimal Sehingga kulit kita akan juga lebih bagus mencegah penuaan diri Nah itu ada alkohol, alkoholnya kan nggak boleh dok Itu gimana tuh dok maksudnya? Beda Oh beda Ini kan jenis lemak alkohol jadi kayak kimia aja Bukan alkohol yang lumah bukan Ternyata kan lumah bukan Lumah bukan juga sih kalau glowing terus kan Ya bener-bener Nah baik dok, ini kan diantara semua buah ini dok Yang mana yang paling terbukti bisa membuat awet muda Dari buah-buah yang di sini dok Kalau yang di depan sini yang paling banyak tadi Semakin gelap warnanya semakin bagus salah satunya Oh Zaitun Ini buah zaitun ya dok Ini luar banget dok Maha Ada masih lembut yang agak murah gitu dok Buah banyak sekali Yang penting kan warnanya bervariasi gitu ya Bervariasi terutama yang paling gelap Misalkan kalau warna merah Warna merah paling gelap misalkan buah delima Ini kaya sekali nah antoksidan Gak merah harganya mahal ya Kemudian kalau misalkan yang kuning dibanding jeruk ini Ada jeruk lain tuh yang warnanya keorenans Nah dia kandungannya lebih tinggi Nah misalkan gitu jeruk Kaya vitamin C, A, E, B yang bagus juga untuk kita Atau misalkan tadi tomat Tomatnya pilih yang semakin merah semakin bagus Nah kaya lycopene juga kaya vitamin C bagus ya Dan juga ini yang kita kadang gak sadar tadi ya Bagus untuk kulit kita adalah alpukat Nah alpukat ini selain mengandung lemak yang saya tadi Ternyata juga mengandung antioksidan juga Mengandung kandungan yang membuat kulit lebih kenyal Sehingga bagus untuk kita konsumsi secara rutin Tapi bagusnya inget ya bervariasi warna-warni setiap hari Jadi misalkan hari ini Kak Bekti makan warna orange sama kuning Biasanya coba deh warna hijau misalkan kiwi, biru, misalkan dari blueberry gitu Jadi gak selalu mahal Maha itu tidak selalu berhubungan dengan kecantikan Kita bisa dengan makan-makan sekitar kita yang lokal tapi nikmat dan kaya nutrisi Terima kasih banyak dok Luar biasa sekali ya Nah sekarang ini kita nanti akan live secara langsung dengan Justin Bieber ya Sama Justin Bieber bukan Kak Bekti Kita akan bahas nyakit Justin Bieber yang kemarin itu loh Kak Yang sebelahnya tuh lumpuh gitu Ya kalau gitu kita coba ntar telepon Justin Biebernya Ya udah ntar YouTube usah di belakang ya Saat lagi Pemirsa tetap di Hidup Sehat Terima kasih dong